Masih seputar benjana pemirsa, relawan asal Pinerang, Sulawesi Selatan mengaku menjadi korban penjarahan saat mengantar bantuan ke Mamuju, Sulawesi Barat. Dan tak hanya bantuan yang dijarah, gede ini sejumlah relawan juga dianiaya oleh masa penjarah yang mengendarai sepeda motor. Aksi penjarahan bantuan korban gempa Sulawesi Barat kembali terjadi. Kali ini menimpa rombongan relawan asal Pinerang, Sulawesi Selatan di kawasan Kecamatan Tapalang, Mamuju. Mereka dijarah dua kali oleh sekelompok orang. Pada aksi penjarahan kedua, penjarahan dilakukan dua orang dengan sepeda motor dan memukul salah seorang relawan. Tak berhenti di situ, laku juga merusak kendaraan milik relawan. Sebelumnya dia minta, dia bilang, dia nanya, dia mau apa? Terus kita mau apa? Saya bilang, mau air, bawa ke Mamuju. Dia bilang, tidak usah dibawa ke Mamuju, di sini juga kita buju. Saya bilang, iya pak, ambil maki seperluta. Jadi begitu dia paksa, dia paksa, dia buka, terpat, dia buka, pakai barang. Sebelumnya, para relawan ini meminta bantuan kepada pihak kepolisian dari Polres Majeneh untuk mengawal bantuan. Namun dengan alasan keterbatasan personil, Polres Majeneh menolaknya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Iksan Ansari, INews melaporkan. Ya, Gede, ini sangat disaingkan sekali ya, peristiwa penjarahan ini ya. Maksudnya, karena ini kan terkait dengan bencana. Iya, sebaiknya ini kita memberikan semangat juga kepada relawan agar tidak putus asa meskipun kondisinya seperti ini. Dan, Om Mirsa, sebelumnya penjaraan juga terjadi di sejumlah titik di Mamuju. Dan, video penjarahan bantuan ini viral di media sosial. Sementara dan rem tatak, Brigjen Firman Dahlan menyatakan, warga penghadang bantuan belum tentu pengungsi gempa. Agar bantuan tepat sasaran, aparat akan mengawal pengiriman hingga sampai ketujuan. Nah, inilah yang menjadi kendala, kendala kita semuanya. Sebenarnya, pengungsi-pengungsi yang kita lihat itu sebenarnya bukan pengungsi yang murni, yang terdampak dari kerusakan rumah. Tapi, merupakan pengungsi-pengungsi yang merupakan trauma psikologis tinggal di rumah-rumah yang sudah retak, sehingga dia tetap melaksanakan pengungsi yang. Itulah terjadi pengungsi yang kelihatan banyak, lebih banyak pengungsi daripada dampak kerusakan rumah-rumah yang hanya beberapa rumah, ataupun fasilitas sosial. Nah, bagaimana upaya supaya bantuan-bantuan tadi bisa sampai kesasaran yang membutuhkan, tentunya dibutuhkan suatu pengawalan. Kita dari TNI kepolisian siap untuk mengawal, sehingga tidak ada terjadi penjaraan-penjaraan, ataupun ada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya sampai, tapi tidak sampai ke yang membutuhkan. Itulah yang kita harapkan, sehingga nanti kita kurangkan dengan kepolisian untuk menjaga mulai dari titik pengumpulan mentera pertama, dari bandara, ataupun dari angkatan laut, kita akan mengawal sampai dengan sasaran yang betul-betul, sehingga bisa sampai sasaran dan tidak terjadi penjaraan-penjaraan yang terjadi di jalan-jalan. Menyikapi dugaan penjarahan bantuan korban gembang, Menteri Sosial Tengis Maharin menyatakan kondisi tersebut hal yang wajah. Korban gempa, Kementerian Sosial memaksimalkan posko-posko agar bantuan cepat bisa lurkan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Nah, Gede, ini memang faktor penjarahan ini adalah salah satunya, ini terkait dengan terkendalanya pendistribusian bantuan. Semoga dengan ada kondisi seperti ini bisa dievaluasi dan distribusinya jadi semakin baik. Benar, dan ini juga ada solusi, jadi di mana TNI Angkatan Udara ini siagakan alutsista guna mendistribusikan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Indonesia. Sebanyak 14 ton bantuan logistik diberangkatkan untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan dan gempa Sulawesi Barat. Pesawat TNI Angkatan Udara CN295 dan Boeing 737 memperangkatkan 14 ton logistik bantuan bencana banjir Kalimantan Selatan dan gempa Sulawesi Barat. Bantuan yang berasal dari berbagai instansi, diantaranya makanan siap saji, selimut, obat-obatan, serta tenda. Hari ini kita akan mengirimkan 14 ton dengan menggunakan dua pesawat, CN295 dan Boeing 737, tujuan Mamuju dan Banjar. Dalam ini akan landing di Banjarmasin. Kita mengirimkan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, obat-obatan, tenda dan juga personil yang akan membantu di sana. Bahkan kita sudah melaksanakan foto udara sejak awal. Mungkin yang awal-awal terjadinya itu kita sudah melaksanakan foto udara. Dan itu merupakan bagian dari prosedur kita kalau menghadapi bencana. Kita akan melaksanakan asesmen, khususnya kepada daerah-daerah yang terdampak. Untuk memang yang akan kita angkat adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan dalam waktu dekat. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga siagakan sejumlah alutsistanya. Salah satunya helikopter dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan Lanut Sultan Hasanuddin Makassar guna membantu evakuasi. TNI Angkatan Udara juga berangkatkan personil gabungan yang berjumlah 200 orang. Dari Jakarta, Yudatri Prasetyo, INews, melaporkan. Sementara itu, Mirsa, warga korban banjir di Cirebon, Jawa Barat terpaksa mendirikan tenda di tepi sungai. Karena banjir ruapan sungai Panguragan ini merendam pemungkiman warga hingga setinggi 60 cm. Lima kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Warga terpaksa mengevakuasi barang-barang dan perabotan ke lokasi yang lebih tinggi. Kecamatan Panguragan merupakan salah satu titik terparah banjir yang merendam wilayah Barat Kabupaten Cirebon. Bahkan empat desa di Kecamatan Panguragan tinggi air mencapai 120 cm. Dalam banjir di tengah itu, pasur-pasur seperimbat agak balam semua. Kantor BPPD Kabupaten Cirebon untuk meminta beberapa unit tenda untuk pengungsi yang saat ini ada di Panguragan Kulon. Saat ini, petugas gabungan tengah menyiapkan tenda darurat dan bantuan lainnya untuk masyarakat terdampak banjir. Intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya sejumlah sungai menjadi penyebab banjir yang melanda pemukiman warga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, Enius melaporkan. Sementara itu, jalan raya Porong yang menghubungkan Surabaya dan Malang, Jawa Timur terputus sepanjang 300 meter akibat genangan setinggi 80 cm. Pengendara motor yang dekat menerjang banjir terjebak. Hingga Senin sore, jalan raya Porong lama masih tergenang banjir di kedua arahnya. Tiga pompa yang disiapkan pusat pengendali lumpur Sidoarjo tidak mampu menyedot dan mengurangi volume air yang menggendangi jalan. Meski jalan sudah ditutup, sejumlah pengendara odak-dua tetap nekat menerjang banjir. Sejumlah motor terpaksa memutar balik, bahkan ada yang mogok. Pengendara motor terpaksa melintas di atas tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang kondisinya berlumpur akibat hujan. Sementara, jalur kereta api masih bisa dilintasi. Polisi mengerahkan semua pengendara melewati jalan arteri Porong dan jalan tol. Tanah gerak di Berbes, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan rumah warga rusak dan empat diantaranya terpaksa dirobohkan. Tanah gerak terjadi setelah sejumlah wilayah Berbes diguyur hujan ras tiga hari terakhir. Puluhan warga dibantu petugas dari BBBD Kabupaten Berbes, Jawa Tengah terpaksa merobohkan rumah warga yang rusak berat akibat terkenal tanah gerak di Duku Sambung Regel, Desa Manggis, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah pada Senin siang. Setidaknya terdapat empat rumah warga yang rusak berat, sementara puluhan lainnya rusak dan tidak dapat dihuni. Tanah gerak terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Berbes beberapa hari terakhir. Selain rumah warga, tanah gerak juga merusak jalan desa. Setiap sore hujan lebat dan terguyur sangat tinggi beratnya, sehingga terjadi bengkahan-bengkahan tanah sampai ke rumah-rumah dan akibatnya banyak rumah. Pertama ada empat, ya hari keduanya ada delapan, sekarang sudah menjadi enam belas dan sampai sekarang hari ini jam sembilan, tengah sepuluh, sudah sampai dua puluh tiga rumah yang terkena dampak. Akibat tanah gerak, puluhan warga terpaksa mengungsi kesanak saudara di lokasi yang lebih aman. Warga diimbau waspada terhadap tanah gerak mengingat cuaca buruk masih berpotensi terjadi. Dari Berbes, Jawa Tengah, Unibar, Ainyus melaporkan. Operasi ser jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 kembali diperpanjang selama tiga hari. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Jawa Tengah, Unibar, Ainyus melaporkan.